Intro Ya om Sultan om Iya om Selamat datang di Mastercard Ada yang bisa kami bantu om Iya om Jadi gini Mobil Ford Ranger ini Ada masalah nih Oh gitu Apa tuh masalahnya Masalahnya Akinya sering tekor Sama ada yang bocor Di bawah Tom Olinya bocor Ada rembesan oli Setiap pagi itu netes Siap siap Oke Boleh saya anterin ke depan ya Boleh Boleh siap Jadi ini mobil Ford Ranger Banyak keluhan ya Oh banyak keluhan Pertama olinya rembes Yang kedua Sering tekor akinya Oh aki sering tekor Aki sering tekor Berarti paling untuk Awal saya cek kendaraannya dulu ya pak Boleh Untuk cek bodi Sisa bahan bakar Orangga dulu Cek fisik dulu Cek fisik dulu Siap Untuk pertama kita cek bodi luar dulu ya Ya om ya Yang di cek berarti bodi luar dulu Bodi luar dulu Karena Takutnya nanti ada Miskomunikasi Bener Kita cek dulu Sebentar Abis itu apa lagi tolong Setelah diperiksa Abis setelah diperiksa Kita cek di dupin dulu Kita cek juga mesinnya Sebenernya Tapi emang gak dicatut Nanti kita tulis sendiri aja Oh Ini kita tambahin Oh gitu loh Soalnya ada yang aneh nih Kayak selangnya gak sesuai standar Iya Nanti kita tulis Nanti kita sampaikan ke om Oh boleh Karena itu yang penting Karena mobil ini kan Ya Udah sering beberapa kali rusak Ya Nah jadi ini yang terakhir Gue gak pingin rusak lagi nih Oh siap Ketemu Master Cars ID Kemarin kita sempat ganti oli juga Yang di daerah Gating Serpong Oh iya Cabang Gating Serpong Ternyata ini salah satu cabangnya Jadi gue pingin datang ke sini Pingin ngecek keseluruhan Oh siap Karena mobil ini om Ini gue bawa ke Jogja Oh mau jarak jauh ya Mau jarak jauh Jadi perlu proper Kondisi Biar 100% fit Nah itu dia Nah guys Ini adalah salah satu Workshop terbesarnya Master Cars ID Yang ada di daerah Pamulang Alamat lengkapnya itu Ada di bawah sini nih Nah jadi ada 3 tempat Pertama itu di Gating Serpong Habis itu ada di Sini nih Di Pamulang Dan satu lagi itu Ada di daerah Kondok Labu Oh lebak bulus Sorry Lebak bulus Lebak bulus Oh siapnya sampe ngasih tau Oh iya Nah guys Jadi perbedaannya Mobil seri Ranger ini ada Tipenya Ini SLS Sama dengan Seperti yang Ruby nih Tipe-tipenya Dan ada yang SLT Yang otomatik Yang manual Ada audio string suite nya Itu banyak Tapi gue kurang paham Nanti gue bakal tanya Om Budi Apa sih perbedaannya Ranger-Ranger ini Bentuknya sama Tapi ada bedanya Nah itu Dari seri-serinya Kalau orang nanya Kalau orang nanya sih Mobil yang di Ruby ini Adalah mobil XLS Karena speknya itu Di tengah-tengah Dia ada yang paling bawah Ada Nah itu speknya Namanya gue kurang paham Nanti kita tanya Om Budi aja Karena itu adalah Suhunya Ford Kalau gue bilang Bengkelnya berdiri Udah lama juga Duh main Ford Dari tahun 2000 Berapa gue kurang paham deh Nah Ini Ford Focus Yang hanya 30 unit Di Indonesia Salah satu Ini punyanya Om Budi sendiri Owner dari Masterclass ID ini Nanti ya reviewnya Gak mau sekarang Mobilnya udah kelimis abis Dan ini baru pulang pameran Ini dipinjemin ke kita Kita mau jalan ke Bandung Gue bakal Nyobain mobil ini Seberapa irit Kita bawa ke Bandung Dan seberapa canggihnya Mobil ini Kalau teman-teman lihat Ada yang di atas itu Itu namanya apa Silahkan komen di bawah Tuh Ada 3 sensor Oke Kita Tungguin aja Mobil Ruby Di service Sudah satu minggu Gue pake mobil Ford Focus ini guys Kita ke Bandung Kita keliling untuk konten Dan sempet mobil ini Gue review juga Nah Hari ini gue pengen pulangin Di mobil Sama ownernya Dari Masterclass ID Namanya Om Budi Dan kita juga bakal Ngambil mobil Ranger Atau Ruby Yang udah selesai di Generalat CK Apa-apa aja sih yang rusak Mari kita tanya Om Budinya Nisi Om? Nisi Om Saya Sultan Om Siapa? Kok bisa kesini? Iya karena Kok sudah mulangin mobil Mobil udah satu minggu Kita pake ini Dipinjemin Terima kasih banyak Om Budi BKB saya bawa Iya Nah Ngumpung bahas ke BKB Mobil itu dijual Oh iya dijual Berapa harganya? Rp 3.80 Rp 3.80 Nego Itu berapa unit di Indonesia? Cuman 30 unit Cuman 30 unit? Iya Kalau kelebihannya gue udah nyobain Bisa markir sendiri Secara paralel Dan mundur Udah Keren Nabrak gak? Enggak Pertamanya gue ragu Oh Nggak Iya sama Gue juga gitu Ngeliat spion tuh kayak Wih ini kenang kayak Ternyata gak aman Jadi kayak mau ngerem aja gitu Kita ngerem aja Pokoknya ini cuman direm doang Nah Om Mobil Rubi gimana ceritanya? Mau ceritanya mana nih? Yang menyenangkan Tapi tidak menyenangkan Yang menyenang Ya kalau gak nyenakin tuh Kemarin Om udah sempet ngeprank gue Iya Om udah sempet ngeprank gue Om ngirim video Kalau Rubi dibongkar mesinnya Bongkar Bongkar abis Padahal Kan gue cuman minta tolong General CKPin aja nih Karena kita mau jalan jauh Ternyata dibongkar Block mesinnya di video itu Langsung gue telfon dong Ya kan Langsung gue telfon kan Om Kok dibongkar? Iya gue bongkar Lo gak liat emang isi videonya Enggak Yaudah aman Tenang aja Tenang aja Tenang aja Pas dia ngomong tenang aja Om bilang tenang aja Gue matiin kan Gue lanjutin nonton tuh Lagi di jalan tuh Maybal Set gue lanjutin nonton Panik ya Panik ya Panik gak? Panik gak? Iya Ternyata Ternyata bukan mobil ruby Mobil yang depannya Depannya Itu bongkar mesin Bongkar mesin Nah si ruby depannya doang Di jilatnya doang Oh bagian depannya job Iya Itu apanya yang rusak Bagian depan Bagian Cover timing ya Nah kita buka Nah disitu kan ada Seal Ada seal yang segitiga itu Kita ganti Kemudian seal Craneshaft Bagian depan kita ganti Karena rembes Terus disitu Iya karena mobil ini sering Kalau diparkir tuh udah diem di kantor Udah Rembes aja tuh Ngetes terus Berarti sekarang udah ilang Udah Udah gak ada lagi masalah Udah aman Untuk Jogja aman ya Jogja aman Aman Telfon towing nantinya Jangan Telfon tolong jangan Karena kalau bisa Belak balik Ini Udah safe kan Iya belak balik Bener Iya Ini mobil Naikin towing Sudah Duduk aja dalam Di dalam mobil Oh mual om dua Pairnya itu Pair towing satu Pair ini satu Jangan dicoba Pernah coba gak? Udah pernah Udah pernah Udah pernah ada mobil sedang Mual Mual Dua pairnya soalnya Oke gak apa-apa Nanti kita agak Tekanin aja Di tengah Ditekanin Jadi pairnya agak gak main Di atasnya Iya Ya jelas tapi udah aman ya Untuk jalan Udah aman Udah aman Ke Jogja Kurang pergi Mudah-mudahan aman Abis tom apa lagi Kendalanya nih om Kendalanya Gak ada sih Udah itu aja Cuman ya Kendalanya pada umumnya Mungkin di electrical Ya Karena kan banyak Modifikasi nih Bener Dari lampu udah banyak nih Jadi di BCM nya itu Ada Indikasi mark function Jadi muncul-muncul Semua tuh Iya Kalau muncul semua Ya tetep Ganti balik ke Awalnya Cuman kan Jadi gak gagah Ih gak gagah Biarin aja lah ya Apalagi Ford Ranger Ini kan ya emang Kita kan Banyak yang tau Begini nih Tampilannya Sangat Nah om Sultan lihat-lihat Disini banyak mobil-mobil Yang lagi di service nih Ini beraneka Macam nama nih Mobilnya nih Jelas Ford ya Ada apa aja nih om Yang lagi di service Ya pastinya nih kan banyak Ranger nih Ranger banyak nih Banyak nih Ranger Nah ini Ranger juga overheat Ini overheat Overheat Itu gara-gara apa sih Penyebab overheat tadi Jadi gini Ini banyak ya Ranger tadi Benar Benar Nah kita banyak masuk customer Yang baru beli Yang paling banyak tuh baru beli Baru beli second ya Baru beli second Nah kan ada pedagang Yang mereka beli Mobil X tambang Banyak kan Dibangun Oh dibangun Benar Dibangun seperti ini Ya Nah Didandanin luarnya doang Ya Engine nya itu Alakadarnya Jadi apa yang rusak Nah itulah yang Diganti Benar Nah diganti juga Kita gak tau nih Yang Cori Atau yang Nomor 2 nya Benar Nah untuk berhubungan Dengan engine kan Lebih sensitif Ya Karena performance Engine ini kan Tau sendiri Turbo Dan kompresinya kan tinggi Benar Jadi Ya harus safety lah Mendingan Kalau bagi kalian Pengen yang seperti ruby Iya kan Belilah Bahan Mesinnya rusak gak apa-apa Gak nyala gak apa-apa Gak nyala gak apa-apa Gak apa Beli murah tuh ya Murah Ini kan beli murah nih Iya kan Kita hitung-hitungan ya Beli ruby nih Kisaran kalau model seperti ini Di pedagang mungkin sekitar 400 juta 400 juga Model kayak gini ya Udah jadi Udah jadi 400 juta Kita berhitung Kalau kalian beli 100 juta Beri 100 juta nih Beri bahan banget tuh Ganti engine Engine katakanlah 100 juta Engine 100 Iya kan sama jasa Sama jasa benar Iya benar-benar Nanti kita dipecat Iya jangan-jangan 200 juta 200 200 Body kit kan ada jual nih Fender Iya benar Semua ada jual Ada dua Ada jual Dan dua tipe juga Mau yang siapin plastik Iya Iya Itu budget lah 50 juta 50 50 juta Udah dua setengah Nah sama cat Cotron yang paling bagus tuh Habis 20 juta lah Cat paling bagus Dua setengah Dua 70 Dua 80 Dua 80 Dua 80 Dua 80 Ya kan Dua 80 Mesin udah baru Velg berapa Velg ini 15 Sama ban Sama ban Angkap-angkap lah 25 Nah Antara kan 30 dah 30 dah Udah gak usah nalang Marah Dua 80 Tiga 10 Tiga 10 310 juta Ya udah Seperti itu doang 310 juta Lu udah Modif mobil sesuai keinginan ya Iya Mau bahannya yang plastik Mesin lu jelas baru Baru Udah selainnya kayak mobil baru 30 Tiga 10 Karena kan nampak 10 juta lagi Untuk interior Untuk interior Ya benar Audio Benar-benar Tiga 50 Tiga 50 Udah kayak mobil baru Enggak akan kecewa Udah irit 50 juta Dibandingkan dengan harga mobil pasaran ya Ford Ranger yang udah diubah Kayak Retor nih om ya Dan itu mesin berbaru Iya Hanya diperbarui doang Benar Hanya permajaannya doang Permajaan juga kita gak tau Permajaan seperti apa Ya kan Nah itu Pelajar juga Menarik Nah Nanti Ada tuh Satu unit kita mau bangun Nanti kita bikin progresnya Boleh Nanti hubungi suatu Saya kasih lihat teman-teman Gimana cara modif Mobil Itu bekas tambang bukan? Bekas tambang Nah benar Jadi kita buat mobil Modifikasi mobil bekas tambang Secara Layak dan benar Iya Secara layak dan benar Bukan secara Bodi tampilan luarnya doang Bukan hanya look aja Tapi dari mesinnya Dari performanya Kayak kakinya Itu yang harus di Benahi benar-benar Iya Nah om Ini kayaknya berbeda Mesin yang ini Kita lanjut ke mesin Ini SLT SLT Mesinnya sama Mesinnya sama Nah ini ada tipe Beberapa tipe Ada base Ada SLS Sama SLT Nah bedanya SLX Base Base itu turbonya Masih vakum Oh masih vakum Iya tapi kalau SLX sama SLT itu udah elektrik Udah elektrik Iya Nah kalau yang di ruby ini berarti dia Elektrik Elektrik Makanya aku kemarin sempat nyari yang Isi daleman ya Catrice dalemannya Iya Nah itu lebih bagus yang vakum apa yang catrice? Tergantung selera Tergantung selera Perbedaannya di mana? Perbedaannya Di duit Iya benar dong Masih lebih mahal elektrik dong Iya Iya caki-caki masih lebih mahal Berapa berjuta? Benar Yang vakum gak sampai 10 juta Gak sampai 10 juta Iya Cuman Kalau yang vakum Lebih Simple aja menurut saya Jadi tidak perlu perawatan-perawatan gimana-gimananya Kalau yang elektrik kan Ya butuh updatean software Sehingga Performance dari turbo itu bekerja Lebih maksimal Selalu Maksimal Berarti ini bisa di update juga softwarenya? Bisa Setiap tahun atau per bulan Bukan Setiap ada pembaharuan Oh setiap ada pembaharuan Iya Wah hebat juga Nah Ruby sendiri udah di update softwarenya Om? Udah lah Ini kan kemarin baru ganti oli juga kan disana Nah itu udah di update Oh udah di update Iya Dan semenjak Om Budi yang megang nih mas Rekasnya di Ruby ini makin ringan Kita velg segede dan Bain-bain begini nih Bainnya ente Bejek-bejek Tiba-tiba 80 cp Iya gitu 80 cp Biasanya agak berat Agak ringan Nah kemarin kata Om Budi Lo cobain lah setelah Mobil ini kita benerin lagi Tenaganya makin ringan pastinya Nah Om Selain Ranger Ini ada apa nih? Ini Escape Ini ada Escape Escape ini kenapa nih Om? Permasalahan Escape Ada gak sih Om yang paling sering Yang rusak-rusak? Escape pada umumnya Kendalanya di Part-part yang udah usia ya Karena kan ini udah tergolong Udah cukup tua Iya kan? Paling mudanya aja tuh 2012 Paling mudanya 2012? Iya 2012 Nah itu udah 10 tahun 10 tahun? Nah Engine mounting karet-karet itu kan usia Nah sekali ganti engine mounting tuh Lumayan ya kan? Iya Lumayan Nah ini intinya Pemasalahannya hanya di Usia Usia Mobil ini sudah pernah pake enak? Enak Enak Ini tahun 2000 2006 nih 2006 Ini 2006 Iya Modelnya 26 Nah ini ada yang menarik juga nih Ini Focus MK2 Focus MK2 Iya Dengan yang di belakang itu punya Om MK3,5 MK3,5 Apa bedanya MK3 dengan MK3,5? Sebelum kita bahas ini Model ya dong? Iya modelnya benar sama yang ini Nah engine-nya beda Pastinya Ini berapa siap ya? Ini 2000 Ada yang 18 Wartungnya 15 turbo Ini non-turbo Non-turbo Iya Dan ini dalemannya kalau gak salah Indikatornya merah-merah ya warna Merah-merah? Iya kan bener kan? Iya merah-merah Temen ada yang punya dulu nih Ya merah-merah nih Sampai ke Power Indoor 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 Warna merah-merah Merah-merah semua Merah-merah semua Sebetulnya ini mobil paling awet Ini? Awet Iya ini Ini imbang-imbang sama Escape Imbang-imbang? Iya Ketimbang Ketimbang fokusnya MK3 Fokus MK3 berarti dia Di atas ini Ini bukan? Oh iya ada itu Ini MK3 Ini MK3? Ini MK3 Oh ini MK3 Iya Bukan kira ini sama Sama yang punya om MK3 setengah Bukan Bedanya dimana kalau dari belakang? Ini MK3 sama MK3 setengah Iya bedanya kan di lampunya nih Lampunya dia lebih Lebih pipih Kalau MK3 setengah Oh iya bener ini lebih gede Iya Dan itu lebih pipih Iya Kalau secara overall itu hampir sama Spoiler Bumper hampir sama Hampir Nah beda terbanyaknya itu di depan Bagian depan Bagian depan Ini ada dua MK3 nih Ada dua Oh iya nih Nah Bagian depan Bagian depannya belum jelas Beda banget Bumpernya ini segitiga Iya Mirip sama Fiesta om ya? Enggak juga Mirip sama Mirip-mirip Plastigi 3 kalau ini Fiesta Rama Fiesta Rama bener Nah itu pertanyaannya Ini ada sunroof kan? Iya ini ada sunroof Ada sunroof Itu gak ada Itu gak ada Ini pangkas ya? Iya Tapi yang menyenangkan kan Di mesinnya Iya Di engine-nya Ini 2000cc non-turbo Non-turbo Iya Dia tuh pake dua kratz Transmission Kratz udah gak pake dua kratz Enggak dua kratz aja Sultan cobain Enak Automaticnya responsive Biasanya kalau mobil-mobil Jepang Kita pindahin gigi automaticnya di S RPM-nya aja RPM-nya aja RPM-nya aja Dia nahan nih Iya Dia gak akan kick down Dia gak akan untuk Akselerasi lebih lanjut Kalau di Ford Focus Kita pindahin ke S Biar kita nge-rem Dia high engine brake Engg 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 Emang begitu bawaan Memang begitu bawaannya Itu bener-bener totali masih bawaan semua Belum diapa-apain Jadi kayak bener-bener Kayak kita naik mobil Apa ya kayak racing banget Racing banget Racing banget Keren sih Dan ini dipangkas itu mobil Enggak ada saturnya Enggak ada saturnya Dari sini Tapi ini mesinnya 2,0 20 ribu on ya Iya 2 ribu Tapi bisa merekir sendiri kan ini sama Ini hanya parare Oh ini hanya parare Iya Kalau itu dua-duanya Kalau untuk harga om Perbandingannya berapa Jauh Ini berapa sekarang second-an Ini second-nya kisaran 130-an Ini 130 juta 130 juta Wah menarik tuh Tuh langsung Si iman aja berapa 130 jutaan Menarik Menarik dia Kalau yang itu agak Kita agak bimbang ya Karena harganya 380 juta 5 seater Hatchback Karena limited Limited tadi Iya Saya buka salah satu iklan online Iya Buka listen kemarin Iya Fokus tahun 2015 Ada yang muncul Cuma dua Cuma dua Si om satu Sampai satu lagi orang Tangerang Se Indonesia ya Se Indonesia Udah gak ada lagi Udah gak ada lagi yang dijual Jadi Kita juga kemarin sempat ketemu Yang warna merah bal ya Merah di Bandung Merah di Bandung Ada di Bandung Tapi gak tau deh Yang itu apa yang ini Gue gak ngeliat pasti Oke Gue cuma ngeliat ini ya doang nih Iya hampir-hampir sama Hampir sama Iya Wah Gue sih kayaknya lebih milih yang Ini apa yang ini ya Kalau disuruh milih sih lebih ini lah Kalau disuruh milih sih ini Karena gue bisa dapet 3 Iya Dapet 2 lah 260 Oh iya dapet 3 Gimana sih matematikanya Dapet 3 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 Tapi perbedaannya gini Kalau bawa mobil itu Di jalanan tuh Bener-bener gak ada yang punya Bener loh Iya kan Jadi lebih eksklusif Gitu Kemarin kita sampe di Bandung Dibilang oh Vod Fiesta Fokus Sampai ditanyain orang Ini mobil apa Iya Dan Karena PCD-nya mobil itu aneh Dia ngikutin mobil Jerman Sama kayak Volvo kan 5x108 Iya Gue bawa ke toko sendiri HSN Masih dipelek Bingung Yah 108 Ada Tapi nunggu dulu barangnya Wisengin Ini sama 108 juga Sama Oh sama Semua fokus sama Iya sampe yang MK3 MK2 juga sama Juga sama Yang beda ya fokus Kalau fokus kan 4 cepet Fiesta Eh Fiesta sorry Fiesta 4 cepet ya Iya bedanya itu Pokoknya semua fokus itu sama Sama semua Nah yang satu lagi kelebihan adalah Setiap dibawah 40.000 Eh 40 km Dia bisa ngerem sendiri Ngerem sendiri Ini juga bisa Tapi kalau ada mobil Ada motor Ada motor bener Pokoknya ada benda apapun Di depannya dia ngerem Iya baru Kemarin pagi Kaget Terang kerja Macet Jalan 30 km Ada motor Mabrak Gue minggir om Gue minggir Gue liat Kenapa pemper Agak ada apa-apa Iya Gue liat sensor ini nih Tiga biji nih Sensor ini Tuh Ini sensor Ngebacain Ngebacanya ada Depan ada objek Wah tapi luar biasa Jadi mobilnya safety Jadi kita gak ragu lagi Kalau bawa itu mobil Ambil nyantai bisa Untuk cewek Pasti lebih demen Ya pasti Untuk bini apalagi Jadi apa-apa itu Untuk bini itu Harus yang paling aman Itu Iya kan Takut bininya kemana-mana Ke salon tanpa bilang-bilan Pakai fotofocus Biar ketahuan Mobil itu masalah satunya Gak ada mobil yang lain Lebih aman Lebih aman Kecuali kalian mau ganti bini Ah ya jangan Kasih RCGC aja Kasih RCGC aja Biar cepat berangkatnya Bener Kalau pakai fotofocus itu ya Lihat bini gue gak pakai fotofocus Lihat ya Pasti ketahuan Karena cuma salah satunya Warna putih lagi Apalagi ada tulisan HSR lagi Iya Udah gak ada dah yang punya Bener Bisa HSR punya Iya Nah kita lanjut lagi nih Om Ini Mk3 juga Ini Mk3 juga Sama Ini Viesta EcoBoost Ini Viesta EcoBoost Iya Perbedaannya dengan yang Ini Ini sama ya Ini juga EcoBoost Ini EcoBoost Apa sih yang EcoBoost itu Mesinnya Mesin turbo Mesinnya turbo Tuh turbo nya Oh yang ini Latak turbo nya di Sini Tapi dia 3 silinder 3 silinder Oh 3 silinder turbo Iya Jadi gini Ini 3 silinder turbo Iya kan Kan ada ya Civic ya Civic apa ini Civic turbo ada kan Ada Ada kan Kita coba yuk Lethal Boleh Kencangan mana Iya Kayaknya ini dah Iya Soalnya gue pernah ngeliat Dimana gitu Ini kenceng Kenceng Ini HP nya berapa Nggak gede Nggak gede 1, 2, 7 Kalau gak salah ya Torsi nya juga Nggak gede Kecil Tapi kenceng Saya yakin ini menang Dari Civic Karena kan veranya gede kan Ini kecil Nggak veranya gede kan Mau ngebut kayaknya Rada-rada gimana gitu kan Jangan dibawa Kalau yang kita Ya udah Ini udah pasti Ini menang Ini menang Jangan dibawa Nah Untuk karakter mesinnya 3 silinder banget Apa standar sih Oh standar Nah ini lagi hidup nih Oh ini lagi hidup Biasanya kan Kecil kan kalau ngedengerin Mobil Jepang Tuh Tiga silinder Itu kayak ada ngorok-ngoroknya Kayak Ini ngorok Tapi ngoroknya Ya begitu Ini kan bunyi injektor nya nih Iya Wah ini udah ganti Ini Sudah Ini emang owner nya minta Apa gimana Emang udah ada begini Ini emang racing performance ini Enggak Ini tempelan Tempelan Ini kayaknya anak muda yang punya ini Iya Menyenangkan ini Nah kalau digeber Tiga silinder turbo Tiga silinder turbo Kencang ini Kencang Kalau yang standarnya dia empat silinder om ya Hah Kalau yang standarnya Enggak bukan ecobus Oh iya empat silinder Empat silinder cc Seribu lima ratus Ini juga sama Ini seribu Oh seribu ya Semiratus something Semiratus something Tiga silinder Bayangin aja Tapi kalau sama Agia sih jauh sih Jauh Kalau sama Rocky Rice Yang turbo Sama Lebih enak ini Lebih kencang ini Lebih kencang ini Iya Nah ya kalau teman-teman beli Rocky Rice ya Tiga silinder turbo juga Ketemu di jalan terhati-hati Hah Kalau ketemu di jalan terhati-hati Iya bener Ini kencang Oh biasa pak Tuh kencang-kencang Nah ini Focus M3 Sedan Oh yang mana ini ya Iya Oh di depan sama Iya Ini yang sedan Sedan Pakai sunroof juga Sunroof Nah disini beranek agam Jadi disini surganya fort Surganya fort Iya Fort apapun disini ada Ini banyak mobil-mobil aneh Untuk toko kita om Itu ada di mana aja sih Di Lebak Bulus Di Gading Serpong Gading Serpong Nah di Pamulang ini Workshop aja Workshop aja Workshop aja Nah kalau di Gading Serpong kan Kemarin yang kita Aku datengkan di olivri tuh Iya Nah kalian satu lagi di Lebak Bulus Lebak Bulus Itu workshop sekalian kantor juga disitu Iya Saket Nah untuk nomor telepon om berapa nih om Yang bisa dihubungin 0812 6300 1689 1689 Iya Jadi tuh Kalau kalian punya pertanyaan Seputara fort Silahkan kalian WA Di nomor di bawah ini 24 jam 24 jam Iya Nah kalau untuk towing nih Siapa tau teman-teman Ada butuh towing dari Master Cars ID 24 jam juga Nomor teleponnya tadi juga Sama Sama Karena kemarin gue sempet Pakai towing Master Cars ID tuh Yang gue bukauin mas akbar Padahal jam 12 malam gue kabarin Oke besok Kita jemput pagi-pagi jam 7 Emang dulu datang jam 7 Nama mas-mas Rukun Waktu itu yang bawa Iya Oke om terima kasih banyak Udah mau surutan tanya-tanya Udah 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 gitu aja ya Udah gitu aja Tapi ada yang lupa kayaknya Apa Ruki itu udah selesai belum Coba kita lihat dulu kan nanti ya Boleh Kita lihat Terus apa lagi ya Yaudah coba kita jalan dulu lah Boleh boleh Mana tahu ada lagi gitu Nah ini Kalau HSR Kalau HSR Untuk Fiesta Fiesta Bisa enggak ya Bisa Bisa Untuk Fiesta bisa Jangan yang fokus Fokus enggak payah 108 Fiesta gini bisa ya Bisa 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 modif kayak gini Bisa dong Fiesta modif kayak gini kan Iya bisa Bisa Pake hariannya Pake hariannya fort juga Oh fort juga ya bener ya Fort juga Nah Lihat disini ada harta karun Mana Ini harta karun ini Wih Sini masuk Gue kasih lihat Ambil kelumpaan nih Harta karun Ini mobil apa aja Ini ada Fiesta Sudah ganti engine baru Kita sarankan untuk serang-serang Radiator semua udara permajaan aja lah Jangan pusing Ya Sedangkan mesinnya baru Selang-selang Iya Iya Gertas lagi panas lagi Jebo lagi Jebo lagi Karena kita mengwaranti Benar Kita mengwaranti Untuk engine baru Setahun Setahun Ada garansi Tapi dengan ketentuan ya Kayak serang-serang Kalian ganti lain baru Iya Kemudian Servis bekalannya Di master car juga Kenapa? Karena oli yang dipakai itu Juga harus sesuai spesifikasi Benar Iya Iya kan Kalau untuk oli nya Dia berapa sih Kalau untuk Ford ini Untuk bawa ranger 9 liter 9 liter 9 liter Normalisinya ya Iya Nah ukuran UW nya berapa dia? 530 oke 530 Iya Pas untuk mobil ranger 2,2 ya Kita ngeliat mesin ini Ini banyak banget Nih tuh Ini Untuk transmisi Ini bagian blok om ya Itu ada transmisi VSA 104 Kalau ini yang 2 krat Itu Average TDCi Matic nya juga Complete Complete Iya Jadi kalau kalian punya Mobil Ford Average TDCi Yang mesinnya jebol Mesin jebol Transmisinya rusak Jangan di repair Udah ganti aja Satu gerundungan Masukin berk Selesai Udah Biasanya gak bayar banyak Iya Gak bayar 2x3 kali masa Iya Ini turun Service Naikin Eh masih jedak Masih jedak Turun lagi Turun lagi Sape Kalau ini kan udah enak Iya Transmisi baru Jadi hidup ini yang simple-simple aja Jangan ribet dah Ini namanya siapa? Ini Mangujang Mangujang Kok dikenanya Mangujang? Mangujang Ini teknikal kita Senior 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 Dimejang Ford Dah lama ketahuan banget Dari wajahnya Mangujang Ketahuan di jedaknya Kalau semakin rebar itu Sama kayak grill ini Grill Ford kayaknya Udah enak bengkel banget Abeng nih Wah om Terima kasih banyak Sekali lagi Sultan akan coba Ruby Bawa jalan Semoga Jogja Jogja aman Nomor yang kalian Untuk hubungi towing Di nomor di bawah ini Iya Jangan sampe di towing Semoga Tapi gue percaya lah Sama mas ID ini Kayaknya gak neko-neko Dan gak macem-macem Karena Dia bener-bener setelus hati Kebenaran si Ruby Tiba-tiba ngirimin video Nah itu kan nandain Kalau setelus hati Ngerjainnya guys Oke om Sekali lagi Terima kasih banyak Udah mau setan tanya-tanya Oke Sekitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Untuk kedepan aja Jangan di subscribe Gue selalu pamit untuk diri Ingat saya love Ingat saya share